teman-teman apa kabarnya semoga semuanya sehat ya senang banget kalau sore hari ini kita boleh berjumpa bersama meskipun lagi pandemi dan kita tahu akhir-akhir ini semakin parah ya kita mungkin ada yang bertanya dalam hati Tuhan kapan ini berlalu karena capek ya kalau kita ingat-ingat sudah dua tahun tidak ada progres ke arah yang lebih baik malah semakin meningkat tetapi kita percaya sebagai umat beriman kita tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kita percaya bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik amin ya teman-teman ya dengan adanya vaksin yang booster sekarang ya semoga kita semua juga dapat semakin ketat dalam menjaga kesehatan dan juga progresnya diperketat oke teman-teman mungkin ada beberapa yang masih belum on cam kalau yang memungkinkan on cam silahkan on cam kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa mungkin lagi di jalan atau koneksinya lagi unstable atau mungkin lagi sambil masak gitu kan nggak apa-apa ya tapi kalau misalkan memungkinkan untuk on cam saya ingin mengajak teman-teman untuk on cam ya yang memang koneksinya nggak bermasalah kemudian teman-teman udah siap benar-benar siap di depan layar laptop maupun HP silahkan on cam karena senang banget kalau bisa melihat wajah teman-teman ya karena sore hari ini kita ingin belajar firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik yaitu pedoman saya akan perkenalkan diri karena mungkin banyak diantara Anda yang belum kenal saya tadi sudah sempat disebut dalam doanya Brother Adi Kak Adi ya nama saya El Vindeska Pizza nama yang cukup unik biasa saya dipanggil Vindes bukan Vincent dan Desta tetapi memang Vindes nama saya ya saya dari paroki Maria Bunda Karmel Tomang dan saat ini saya melayani sebagai pewarta dan pengajar diutus dari kampus ministry sore hari ini teman-teman saya akan berbagi kepada Anda semua saya akan share screen temanya sangat menarik yaitu pedoman pelaku doa dan firman jadi nanti ke depan saya akan banyak menggunakan kata pedoman ya teman-teman ya teman-teman akan paham bahwa pedoman itu adalah pelaku doa dan firman kita akan mulai dengan kisah para rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 silahkan keluarkan alkitabnya oke wah rame ya hari sabtu sore ini 45 orang yang ikut luar biasa semua untuk kemuliaan Tuhan yang sudah ketemu boleh minta tolong satu orang volunteer untuk bacakan kisah rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 silahkan teman-teman enggak lapar kan ya biasa kalau lapar itu kan diem ya semoga pada enggak lapar ya silahkan ada Ronald ya raise hand silahkan Ronald silahkan di unmute Ronald oh oke pertama Aranias dan Safira ada seorang lain yang bernama Aranias dia berserta istrinya bernama Safira menjual segidang dengan setahun istrinya dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan bagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul rasul tetapi Petrus berkata Aranias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menudistai roh kudus dan menahan bagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu dijual bukankah itu tetap punyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu mengapa engkau tercantakan perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan menudistai manusia tetapi menudistai Allah ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan menudistai nyawanya maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu lalu datanglah beberapa permuda mereka mengamalkan mayat itu musuhnya keluar pergi menguburnya kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi kata Petrus padanya katakanlah padaku dengan tantis yang kah halat itu kamu jual jawab perbuatan itu betul setia kata Petrus mengapa kamu berdua bersetakat untuk mencobai perbuatan lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar lalu rebalah perbuatan itu seperti baik juga dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapat dia selamat lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya maka sangatlah kepakutan seluruh demakan dan semua orang yang mendengar hal itu demikalah sabda Tuhan syukur kepada Allah teman-teman kalau memang dirasa ada beberapa part atau bagian yang penting silahkan dicatat karena ini bagian yang penting sebenarnya menurut saya bagaimana kita bisa belajar dari dua keluarga oke terima kasih jadi yang pertama kita akan belajar dari keluarga Ananias dan Safira nanti yang kedua kita akan belajar dari keluarga Akwila dan Priscila yang Ananias dan Safira kita belajar untuk tidak melakukan seperti yang mereka lakukan sedangkan untuk keluarga yang kedua yaitu keluarga Akwila dan Priscila kita akan mengikuti apa yang mereka lakukan karena mereka memang benar-benar perdoman mereka pelaku doa dan firman sedangkan keluarga Ananias dan Safira justru kebalikannya kita akan bahas satu persatu yang pertama kita baca ayat yang pertama ada seorang lain yang bernama Ananias ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah perhatikan dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain di bawah dan diletakannya di depan kaki rasul-rasul jadi teman-teman mereka punya sebidang tanah lalu mereka jual tanah itu dan mereka bagi menjadi dua setengahnya untuk mereka setengahnya diberikan kepada para rasul ya ayat yang ketiga tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu jadi Petrus mengatakan kepada Ananias bahwa hati seorang Ananias sudah dikuasai oleh iblis kenapa hati Ananias dikuasai oleh iblis karena Ananias menahan setengah dari hasil penjualan sebidang tanahnya mungkin dari kita akan bertanya teman-teman kenapa kok dikatakan hati Ananias dikuasai iblis sedangkan terserah dia dong itu kan tanah-tanah dia terserah dia mau kasih berapa kok maksa ya kan terserah Ananias dan Safira kalau mau kasih setengah ya itu haknya dia mau kasih 10% ya itu haknya dia mau kasih 25% ya itu haknya dia kenapa kok Petrus marah kenapa kok Petrus bilang bahwa hati Ananias sudah dikuasai oleh iblis nah teman-teman ini kita harus pahami secara konteksnya bahwa saat itu kehidupan jemaat perdana itu sangat luar biasa mereka punya semangat kebersamaan bahwa apa yang menjadi milik mereka itu milik bersama kita baca yuk kisah rasul bab 4 ayat 32 kisah rasul bab 4 ayat 32 saya akan bacakan untuk Anda ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak ada seorang pun perhatikan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri jadi tidak ada seorang pun saat itu yang mengatakan milik dia adalah miliknya sendiri tidak ada bahwa milik dia adalah milik bersama tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama semangat inilah yang benar-benar dihidupi oleh jemaat perdana saat itu sehingga perhatikan Ananias hatinya dikuasai iblis karena dia tidak setia terhadap sesama dia melanggar semangat kebersamaan jemaat perdana saat itu yang kalau menjual harta bendanya itu adalah kepunyaan bersama makanya Petrus sangat marah dan Petrus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya melukai hati sesama tetapi juga melukai hati Tuhan maka tidak mengherankan kalau kita baca ayat yang kelima ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putus lanyawanya maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu jadi ini tidak main-main teman-teman kalau kita baca ayat yang keempat dikatakan bahwa mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah lalu kalau kita baca ayat yang ketujuh kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias yaitu Safira kata Petrus kepadanya katakanlah kepadaku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual jawab perempuan itu betul sekian kata Petrus mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan perhatikan teman-teman lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar ayat yang ke-10 lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putus lah nyawanya teman-teman kehidupan Ananias dan Safira merupakan kehidupan keluarga yang tidak digerakkan oleh doa dan firman kalau kita mau belajar bahwa kita dapat belajar dari perbuatan tidak baik orang lain untuk kita hindari dan tidak melakukan perbuatan itu maka sebaliknya kalau hidup kita dikuasai oleh doa dan firman maka kita akan hidup dalam kejujuran maka kita akan hidup dalam kemurahan hati itu pedoman itu pelaku doa dan firman sedangkan Ananias dan Safira tidak melakukan itu mereka melanggar semangat kehidupan bersama jemaat perdana saat itu mereka melanggar komitmen yang sudah dibangun karena mereka bernegosiasi dengan uang maka pesan apa yang dapat kita petik dalam kisah keluarga Ananias dan Safira yang pertama teman-teman pedoman pelaku doa dan firman adalah mereka yang hidup dalam kejujuran amin Tuhan tidak berkenan akan ketidakjujuran apalagi apalagi menyangkut soal uang hati-hati karena akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang uang itu hamba yang baik tetapi tuan yang jahat berapa banyak orang yang mau mendapatkan uang instan main binary option investasi di robot trading yang ternyata semua itu ilegal dan banyak anak-anak Tuhan masuk dalam perangkap mereka saya bilang ke teman-teman saya kalau mau uang kerja hati-hati teman-teman dengan uang karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan uang adalah hamba yang baik tetapi uang juga adalah tuan yang jahat jangan sampai kita seperti Ananias dan Safira yang lebih mencintai uang dibandingkan kehidupan bersama saudara-saudarinya daripada taat terhadap Tuhan mereka lebih suka untuk menyimpan uang jadi teman-teman mari kita sama-sama belajar kalau kita hidup sebagai pedoman maka kita akan hidup dalam kejujuran jangan sampai kita mau dimanipulasi jangan sampai kita mau masuk dalam perangkap di dunia ini teman-teman tidak ada yang instan kalau kita berbicara mie instan aja itu butuh proses masak airnya buka bungkusnya kita buka bumbunya kita tuang di mangkok baru kita masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih kita tunggu baru kita tuangkan itu ada prosesnya itu perkara mie instan cukup jelas ya teman-teman yang kedua yang dapat kita pelajari adalah pelaku doa dan firman lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kemurahan hati merupakan salah satu ciri hidup sebagai pedoman maka kalau kita hidup sebagai pelaku doa dan firman namun kita pelit tidak mau berbagi wah tanda tanya apakah kita sungguh-sungguh berdoa dan baca firman kalau kita hidup sebagai pedoman kita suka pamer tapi jarang memberi tanda tanya besar apakah sungguh aku menghidupi doa dan firman karena pedoman pelaku doa dan firman itu seharusnya pribadi yang murah hati karena merasa bahwa kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan pribadi nah Ananias dan Safira berbeda Ananias dan Safira lebih mengutamakan kepentingan pribadi jadi kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama ini yang seringkali terjadi di dalam tim persekutuan doa kalau idenya tidak didengarkan pendapatnya tidak pernah dijalankan lalu selama di persekutuan doa jadi tim merasa tidak dianggap tidak didengarkan pendapatnya lalu mutung muntaber mundur tanpa berita atau barusan sincia banyak petasan pergi tanpa alasan pokoknya aku pengennya didengar aku pengennya dimengerti kan aku hidup dalam komunitas aku mau mendapatkan perhatian nah gak mendapatkan perhatian di imagode keluar deh komitmen di persekutuan doa lain atau di komunitas lain karena di komunitas lain mungkin aku lebih diperhatikan susah kalau seperti itu teman-teman ya karena tidak ada komunitas yang sempurna justru kehadiran kita membuat komunitas itu menjadi sempurna amin maka saya sangat menyayangkan kalau ada teman-teman yang gampang sekali pindah-pindah komunitas mencari komunitas yang sempurna gak ada komunitas yang sempurna itu kerajaan surga kalau kita masih hidup di dunia itu gak ada komunitas yang sempurna tetapi justru karena kehadiran kita bisa menyempurnakan komunitas itu maka kalau kita hidup dalam doa dan firman kita harus hidup di atas kepentingan pribadi jadi di atas kepentingan pribadi itu maksudnya kepentingan bersama jangan sampai kepentingan pribadi di atas kita itu bahaya karena kita digerakkan oleh ambisi yang gak sehat itu yang pertama keluarga Ananias dan Safira yang kedua kita akan belajar dari keluarga yang luar biasa ini keluarga jarang sekali dibahas karena kalau kita berbicara mengenai keluarga kudus selalu pikiran kita ke keluarga kudus Nazaret Santo Yusuf Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu saja keluarga yang selalu diwartakan itu bagus sekali karena memang mereka contoh yang luar biasa keluarga kudus Nazaret tapi jangan melupakan keluarga ini kenapa nanti saya akan jelaskan mari kita baca kisah Rasul 18 ayat 2 sampai dengan 3 silahkan satu orang volunteer tolong bacakan di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila yang berasal dari Pontus dia baru datang dari Italia dengan Priscila istrinya karena Kaisar Kalalius yang telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan rumah Paulus tinggah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama dia tinggal bersama-sama dengan mereka mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah kalau kita baca ayat yang pertama kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus perhatikan di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila yang berasal dari Pontus ia baru datang dari Italia dengan Priscila istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma jadi Akwila dan Priscila ini orang Yahudi mereka menetap di Italia di Pontus lalu saat itu Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Roma dan saat itu mereka pindah ke Korintus di Korintus mereka punya tokoh karena mereka tukang kemah sama seperti Paulus maka kita baca Paulus hingga ke rumah mereka Paulus di kota Korintus itu kurang lebih satu setengah tahun jadi Paulus itu tidak pernah lama di suatu tempat paling lama dua tahun setelah itu dia pindah di Korintus dia satu setengah tahun dan selama satu setengah tahun dia tinggal di rumah Akwila dan Priscila ini ayat yang ketiga dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama ia tinggal bersama-sama dengan mereka mereka bekerja bersama-sama perhatikan mereka bekerja bersama-sama di Paulus Akwila dan Priscila mereka bekerja mereka tidak nganggur karena mereka sama-sama tukang kema jadi Paulus itu menitipkan tendanya karena Paulus itu pembuat tenda nitip di tokonya Akwila dan Priscila mereka kerjasama teman-teman jadi Paulus itu juga selain penginjil dia juga pengusaha dia penjual tenda dan saat di Korintus dia nitipin tendanya di tokoh Akwila dan Priscila kemudian roh kudus menuntun mereka untuk mengenal Kristus persahabatan dengan Paulus yang tidak lain adalah rabi atau ahli kitab membuat Akwila dan Priscila juga bertumbuh dan berkembang dalam firman Allah jadi teman-teman kalau kita mau bertumbuh dan berkembang dalam doa dan firman maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang juga hidup dalam doa dan firman gak bisa enggak jadi kalau kita lihat sekarang siapa inner circle kita teman-teman terdekat kita mereka sudah hidup dalam doa dan firman belum kalau misalkan belum jangan harap kita bisa bertumbuh dalam doa dan firman juga maka inner circle kita itu penting teman-teman untuk kita dapat menjadi pedoman pelaku doa dan firman karena kalau kita lihat inner circle kita belum dapat menjadi pedoman maka kita akan kesulitan untuk menjadi pelaku doa dan firman jelas ya teman-teman maka penting kita hidup dalam komunitas seperti Imagode karena kita percaya beberapa teman sudah hidup menjadi pedoman dapat memimbing menuntun kita untuk lebih mengenal doa dan firman amin ya teman-teman seperti saya saya punya pembimbing rohani awal saya ikut komunitas saya dibimbing oleh seorang pembimbing rohani kalau enggak ada dia saya enggak mungkin bisa bertumbuh sampai sekarang lalu sudah pasti Akwila dan Priscila ini selalu mendampingi Paulus ketika Paulus mengajarkan Injil tentang Yesus di sinagoga dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang memberikan keselamatan jadi selama satu setengah tahun kemanapun Paulus pergi memberitakan Injil mereka berdua ikut karena mereka begitu mencintai firman Allah perhatikan ini roh kudus menuntun hidup mereka untuk benar-benar dapat mempelajari firman Allah dari siapa dari ahli kitab yang bernama Paulus jadi kalau kita mau benar-benar bertumbuh menjadi pedoman kita harus mengerti doa dan firman dengan baik maka kita butuh pembimbing kita butuh mentor agar dapat membantu kita bertumbuh dalam doa dan firman setelah kita bertumbuh dalam doa dan firman kita bisa menjadi pelaku firman kita belajar menjadi pelaku doa dan firman tapi kalau kita tidak punya pembimbing kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa kita tidak tahu bagaimana caranya membaca kitab suci bersyukur Imagonia dari nelungan harian tapi kan komunitas lain belum punya ini penting teman-teman maka kalau kita mau bertumbuh kita harus benar-benar dapat memiliki seorang pembimbing rohani komunitas itu penting seperti Aquila dan Priscila dia memiliki Paulus kemanapun Paulus pergi mereka ikut karena mereka mau belajar coba sekarang lihat ingat lagi siapa inner circle kita jangan-jangan mohon maaf teman-teman inner circle kita suka ngegibah suka ngejulit dan seringkali saya bangga habis ngegibah bareng update di instastory teman ngegibah ngegibah kok bangga saya bingung kalau saya baca status teman-teman beberapa teman ngejulit habis ngejulit bareng saya mikir ngejulit kok bangga sampai harus diinfokan di sosial media ini kan lucu kita anak Tuhan mana boleh ngejulit mana boleh ngegibah mana boleh ngomongin orang ini sampai update di status habis ngejulit ya ampun itu bukan pedoman itu bukan pelaku doa dan firman amin ya teman-teman pelaku doa dan firman gak ngomongin orang di belakang mau bertumbuh sungguh-sungguh bertumbuh nanti saya akan jelaskan di bagian belakang kemudian selanjutnya selama 1 tahun 6 bulan Paulus mengajarkan firman Allah di Korintus maka tidak mengherankan jika keluarga ini semakin mencintai firman Allah dan mengenal Kristus maka teman-teman Santo Hieronymus itu bilang apa tidak mengenal kita puji maka tidak mengenal Kristus banyak orang muda katolik mohon maaf teman-teman mohon maaf itu akhirnya suka jajan saya gak sebutkan nama gerejanya inisialnya aja GPCC suka wah kuat dari beberapa mohon maaf haba Tuhan pendeta itu dikutip ya salah enggak 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 salah selama itu sesuai dengan ajaran gereja katolik tapi kalau itu bertentangan nah itu yang bahaya kita kan enggak tahu ya ajaran dari gereja itu sesuai dengan ajaran gereja katolik atau enggak nah maka kita harus hati-hati enggak boleh sembarangan posting ya identitas kita itu umat katolik teman-teman umat katolik ya kita harus baca buku katolik ya kan kita bukan umat yang lain kok ya kan ya kita harus mendengar kotba dari romo dari pastor ya ini penting teman-teman untuk kita bisa bertumbuh dalam iman katolik kita jangan suka jajah di tempat yang 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 lain gitu kan jangan-jangan gak cocok dengan kita nanti kolesterol paham ya teman-teman makanya itu saya kadang-kadang berpikir gitu kan ayo dong orang muda katolik bangga dengan kekatolikan tunjukkan identitas kita kenapa sih harus suka jajah di luar sana kita punya ajaran dari bapak gereja bagus-bagus keren-keren quote-nya juga bagus-bagus kenapa quote-nya itu kok selalu mengutip kata-kata dari bapak pendeta gitu kan sedangkan kita punya mother Teresa love until it hurts mengasihi sampai terluka kenapa itu gak yang posting banyak sekali quote-quote dari santu santai yang bagus-bagus kenapa kok gak diposting nah teman-teman makanya kita harus bertumbuh ayo bertumbuh dalam firman Allah dalam terang tradisi gereja katolik karena kalau enggak takutnya nanti salah tafsir jelasnya teman-teman maka kalau kita berbicara mengenai pedoman pelaku doa dan firman harus dalam terang tradisi gereja gak bisa enggak tiga pilar ya teman-teman tradisi suci magisterium dan kitab suci itu sendiri itu kalau kita mau bertumbuh dalam doa dan firman lalu yang berikutnya pesannya meskipun akwila dan priskila oh waktu saya tinggal 10 menit lagi ya berarti udah habis jangan-jangan ini ini chatnya dari jam berapa berapa kok dilanjutin aja kok oh oke nanti infokan ya saya perlu baca maaf ya oke pesannya meskipun akwila dan priskila berprofesi sebagai pengusaha bekerja keras menjalani bisnis di tokonya mereka tetap menemukan waktu untuk mempelajari firman Allah teman-teman akwila dan priskila itu pengusaha bisnismen tapi mereka tetap memprioritaskan Tuhan mereka tetap mempelajari firman Allah mereka selalu menemukan waktu untuk membaca kitab suci maka kalau kita sebagai orang muda katolik bilang gak sempat baca firman gak sempat baca rendungan harian terlalu sibuk dengan kerjaan terlalu sibuk dengan usaha teman-teman kita harus introspeksi diri mohon maaf teman-teman mereka akwila dan priskila itu pengusaha pokok mereka itu rame lo lo tau dari mana nanti saya akan jelaskan jadi teman-teman mereka itu meskipun pengusaha mereka kaya tapi mereka selalu menyediakan waktu untuk baca firman sesibuk-sibuknya kita sebagai seorang karyawan sebagai seorang pengusaha muda pasti punya waktu untuk baca firman bagaimana kita bisa menjadi pedoman kalau kita gak pernah baca firman maka gak mengherankan orang muda katolik itu mohon maaf gampang pindah agama pacaran beda agama seringkali yang pindah akhirnya orang muda katoliknya pasangan yang katoliknya pindah ke agama yang pasangannya bukan kebalikannya karena iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Kristus Roma 10 ayat 17 bagaimana iman kita bisa bertumbuh dengan firman aja gak pernah baca firman aja gak pernah amin ya teman-teman jadi gak mengherankan kalau orang muda katolik itu imannya stuck karena gak pernah baca firman gak pernah mendengarkan firman padahal iman timbul dari pendengaran akan firman firman Kristus nah sore hari ini kita berbicara mengenai pedoman pelaku doa dan firman bagaimana kita bisa menjadi pelaku kalau kita gak tahu firman itu apa maka saya tulis di bawah banyak antuhan itu kurang merenungkan dan mengambil inspirasi dari firman Allah kesibukan kerja kerap kali menjadi penghalang utamanya sehingga semakin tidak peka akan bimbingan roh kudus ya oke nah ada beberapa pesan karena waktu saya mungkin tinggal beberapa menit saya akan lebih cepat ya teman-teman ya seorang pelaku doa dan firman pedoman seharusnya bertumbuh dan berbuah semakin mencintai firmannya dan semakin bertumbuh serta berbuah di dalamnya buka kisah para rasul bab 17 ayat 11 satu orang volunteer tolong bacakan agak cepat ya teman-teman kisah rasul 17 ayat 11 silahkan orang-orang yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yahudi di tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelediki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian oke patris saya mau tanya sama kamu kenapa orang-orang yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yahudi di tesalonika kenapa karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelediki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian yes karena apa karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati semua firman tanpa terkecuali bukan yang bukan yang positif-positif aja yang kita terima sebab rancangan model rancangan namanya sejahtera bukan rancangan kecelakaan coba buka sirah bab 2 ayat 1 coba baca kita lihat coba patris tolong buka sirah bab 2 ayat 1 ini yang kita jarang sekali bahas yang dibahas rancangan Tuhan damai sejahtera bukan rancangan percelakaan gak salah teman-teman tapi semuanya harus diterima dengan rela hati silahkan petris sirak bab 2 ayat 1 anakku jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan maka bersedialah untuk pencobaan nah loh kenapa ini jarang dibahas jelas ya teman-teman ya jadi kenapa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika karena mereka menerima semua firman semua gak pilih-pilih ayat dengan kerelaan hati perhatikan dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci setiap hari bukan saya yang bilang kitab suci yang bilang setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian maka tadi saya bilang berkali-kali kalau kita mau jadi pedoman harus paham kitab suci harus paham firman alam dan menyelidiki setiap hari menerimanya dengan rela hati maka kita bisa belajar menjadi pedoman orang-orang itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika lebih baik hatinya karena mereka hidup dalam firman menjadi pedoman yang kedua ini saya lewat ya teman-teman karena waktu terbatas kalau disini kita lihat Apollos itu seorang ahli kitab suci nanti silahkan baca kisah Rasul bab 18 ayat 24 sampai dengan 26 tapi ada bagian yang gak pas lalu Akwila dan Priscila mengajak Apollos itu untuk ke rumahnya karena saat itu mereka mendengar pengajaran dari Apollos karena ada sesuatu yang kurang pas akhirnya Akwila dan Priscila kasih tahu ke Apollos apa yang kamu katakan itu kurang pas yang benar seperti ini nanti silahkan baca maka kalau kita perhatikan pelaku doa dan firman berani menegur sesama membimbing mereka di dalam kasih maka kalau kita punya teman yang menegur kita dengan kasih jangan terluka jangan tersinggung jangan marah karena mereka adalah orang yang mencintai kita yang mau kita bertumbuh menjadi pelaku doa dan firman itulah yang dilakukan oleh Akwila dan Priscila bagaimana mereka menegur Apollos sehingga Apollos menjadi seorang penginjil yang hebat yang disamakan levelnya seperti Petrus dan juga Paulus kenapa? karena mereka ditegur oleh Akwila dan Priscila dan semenjak mereka ditegur semenjak Apollos ditegur oleh mereka Apollos menjadi seorang penginjil yang hebat coba buka 1 Korintus 1 ayat 12 silahkan tolong dibacakan satu volunteer yang sudah ketemu 1 Korintus 1 ayat 12 silahkan yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apollos atau aku dari golongan Kephas atau aku dari golongan Kristus jadi jelas ya teman-teman Apollos masuk dalam bilangan Paulus Petrus bahkan Kristus hebat kan tetapi kenapa dia bisa sampai se-level dengan Petrus dan Paulus karena sebelumnya ia dengan rendah hati mau dibimbing oleh Aquila dan Priscila nah maka seorang pelaku doa dan firman berani menegur seseorang penuh dengan kasih dan kebaikan Galatia 6 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan untuk Anda Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 2 saudara-saudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang rohani perhatikan kamu yang rohani harus harus ini suatu keharusan bukan pilihan memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut jadi penuh dengan kelemah lembutan penuh dengan kasih tidak menegur dengan penuh amarah penuh kebencian bukan seperti itu cara anak Tuhan pelaku doa dan firman membimbing menegur di dalam kasih di dalam kelemah lembutan perhatikan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan jadi kita juga berjaga-jaga bertolong-tolongan menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum kristus ini pedoman pelaku doa dan firman yaitu saling tolong menolong dengan demikian kita melakukan hukum kristus amin nah terakhir nih teman-teman terakhir ya mohon maaf kalau waktu saya agak ngaret ini terakhir teman-teman yuk 1 Korintus 16 ayat 19 ini yang saya katakan mereka itu usahanya berhasil karena rumah mereka besar 1 Korintus 16 ayat 19 silahkan satu orang volunteer tolong bacakan salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil akuilah bersekilah dan jemaat di rumah mereka yang menyampaikan berlimpah-berlimpah salam kepadamu terima kasih salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil Akwila dan Priscila perhatikan dan jemaat di rumah mereka jemaat maka frasa jemaat di rumah mereka menunjukkan bahwa rumah mereka sering dipakai sebagai tempat untuk pertemuan jemaat mereka tidak pernah keberatan rumah mereka dipergunakan untuk mempelajari firman Allah dan saling meneguhkan di dalam Kristus inilah pedoman inilah pelaku doa dan firman murah hati gak takut direpotkan dan jemaat itu besar jadi mereka itu punya rumah yang besar mereka pengusaha yang sukses tapi ingat mereka tidak lupa untuk mempelajari firman Allah lalu yang terakhir Roma 16 ayat 3 sampai dengan 4 satu orang volunteer tolong bacakan inilah kenapa saya bilang jangan pernah melupakan keluarga ini silahkan Roma 16 ayat 3 sampai dengan 4 yuk silahkan 16 ayat 3 sampai 4 yes sampaikan salam kepada Preskira dan Akwila teman-teman sekajaku dalam Kristus Yesus mereka telah mempertahukan nyawanya nyawanya untuk tubuh kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi oke terima kasih ya mas sampaikan salam kepada Preskila dan Akwila ini kata Rasul Paulus teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus mereka telah mengertaruhkan nyawanya untuk siapa untuk hidupku dan kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi jadi jemaat bukan Yahudi itu sungguh-sungguh bersyukur karena memiliki Akwila dan Preskila dalam setiap perjuangan iman mereka maka Rasul Paulus mengatakan bahwa aku sangat berterima kasih dan bersyukur karena Akwila dan Preskila berani mempertaruhkannya kawa mereka untukku bukan aku saja yang berterima kasih tapi seluruh jemaat bukan Yahudi inilah pedoman inilah mereka yang hidup sebagai pelaku doa dan firman amin ya teman-teman ya maka kalau kita mau bertunggu ayo teman-teman kita sungguh-sungguh memiliki pemiming rohani seperti Akwila dan Preskila memiliki Paulus sebagai mentor sebagai pembiming rohani mereka karena kalau tidak ada mentor sulit untuk bertumbuh yang kedua mari kita punya komunitas yang saling mendukung kalau kita salah kita berani dengan rela hati dengan rendah hati ditegur dan sebaliknya kalau ada teman komunitas kita berbuat salah kita harus menegurnya di dalam kasih dalam roh lemah lembut itulah pedoman amin terima kasih teman-teman mohon maaf untuk segala keterbatasannya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati